Dari dalam negeri, pemerintah mematok tarif pajak penghasilan atau PPH sebesar 7,5% untuk dividen yang diterima oleh pihak ketiga atau investor yang bekerja sama dengan lembaga pengelola investasi. Fasilitas fiskal ini bertujuan untuk menarik investasi masuk ke lembaga yang dinamai Indonesia Investment Authority atau INAH. Kebijakan tersebut tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2021 tentang perlakuan perpajakan atas transaksi yang melibatkan lembaga pengelola investasi dan atau entitas yang dimilikinya. Aturan ini mulai berlaku pertanggal 2 Februari 2021. Pasal 12 ayat 3 menjelaskan PPH atas dividen sebesar 7,5% tersebut diperuntukkan bagi subjek pajak luar negeri yang merupakan pihak ketiga mitra kerjasama LPI bersifat langsung dan entitas atau bentuk kerjasama yang merupakan subjek pajak badan dalam negeri. Arus model asing tampak keluar dari pasar keuangan domestik pada pekan ke-3 Februari 2021. Berdasarkan data transaksi Bank Indonesia, di 15 Februari 2021 hingga di 18 Februari 2021, non-residen di pasar keuangan domestik jual neto 3,54 triliun rupiah. Dikutip dari berbagai sumber, Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengatakan, dengan jual neto di pasar surat berharga negara sebesar 2,4 triliun dan jual neto di pasar saham sebesar 1,14 triliun rupiah. Seiring dengan keluarnya asing dari pasar keuangan dalam negeri, premi resiko investasi atau premi kredit default swaps, Indonesia 5 tahun naik tipis ke 66,90 BPS pada 18 Februari 2021, dari 66,8 pada 12 Februari 2021. Sehingga data settlement selama tahun 2021, non-residen di pasar keuangan domestik masih tetap mencatat beli neto sebesar 36,24 triliun rupiah. Berbagai sumber, IDX Channel.